Intro Pemirsa PLT Gubernur Kalsel Rudi Resnawan resmi mengguguhkan pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru dan Bupati Kota Baru Sehubungan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di Gedung Mahligai, Pancasila Buna memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, pelaksanaan tugas Gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Resnawan Secara resmi mengguguhkan dua pejabat daerah, PJS Wali Kota Banjarbaru dan Bupati Kota Baru di Gedung Mahligai, Pancasila, Sabtu 26 September 2020 Kedua PJS yang dikuguhkan tersebut, masing-masing Benhat Eron Don Wu sebagai pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru dan Muhammad Syarifuddin sebagai pejabat sementara Bupati Kota Baru Pantauan Banjar TV, pengukuhan sendiri untuk PJS Wali Kota Banjarbaru dilakukan secara virtual Sedangkan PJS Kota Baru secara tatap muka dan tetap sesuai protokol kesehatan COVID-19 Untuk diketahui, Bernhard, yang saat ini mengisi posisi pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru merupakan Direktur Polisi Pamung Praja dan Perlindungan Masyarakat, Ditjen Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri Sedangkan Muhammad Syarifuddin, sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan PLT Gubernur Kalsel, Rudi Resnawan, berpesan kepada dua pejabat yang sudah dikukuhkan agar bisa mengemban amanah yang sudah diberikan, terlebih dalam menyambut pilkada serentak Tugas seorang PJS adalah tentunya selama kurang lebih 2 bulan lebih, kurang lebih kurang 2 bulan lebih Ini memastikan bahwa yang pertama menjaga kondisi keamanan, kekerjaan, daerah masing-masing tetap stabil sebagaimana yang kita inginkan Yang kedua memastikan perusahaan pemerintahan dapat berjalan dengan lanjar, tidak terganggu dengan pilkada Yang ketiga, netralitas, memastikan netralitas seorang PMS di lingkungan masing-masing ini tetap terjaga Dengan pengukuhan tersebut, di Kalimantan Selatan tidak terdapat kekosongan jabatan kepala daerah saat pelaksanaan pilkada 2020 Muhail Banjar TV